Di tengah pandemi seperti ini, kita sering melihat orang-orang menjual atau membuat bimsa mereka sendiri. San, mi, isi, ohayo, konnichiwa, konbawa minasan, welcome back to my channel, Watashiwa, Yoganurazis. Video kali ini, saya juga akan membuat bimsa ala saya sendiri, kalian cukup lihat dan dengarkan videonya. Oke teman-teman, jadi kembali lagi kita membuat video bagaimana cara membuat bimsa ayam. Udah, cara buatnya sama aja sih sebenarnya, hanya isiannya aja yang beda. Oke, kalau gitu kita lihat aja bahan-bahan yang diperlukan. Oke, yang pertama ada paha ayam dengan berat 500 gram atau setengah kilogram. Yang kedua ada bawang putih, kurang lebih 4 siung, diulak sampai halus. Terus ada udang seperempat, jadi perbandingannya adalah 2 banding 1 ya, 2 ayam, 1 udang. Terus ada daun bawang, ada wortel juga, disini saya wortelnya dibagi dua ya, yang satu untuk isiannya, yang satu sebagai garnish di atasnya. Nah, ada saus tiram, kecap ikan, madu, penyedap rasa, dan telur, pakai putihnya aja ya. Dan kalau teman-teman nggak punya food processor, teman-teman bisa pakai ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya ini juga, kalian bisa cincang, gilis-gilis sesuka kalian lah ya. FYI teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya minyak wijen, teman-teman juga bisa tambahkan minyak wijen. Supaya rasanya lebih mantap, dan mantap, tap, tap. Oke, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghancurkan paha ayamnya dengan, apa ini namanya ya, ya hand food processor lah, atau apalah itu namanya. Pokoknya teman-teman bisa hancurkan paha ayam tersebut sampai halus, tapi kalau bisa jangan terlalu halus ya, nanti rasanya juga kurang lipat dan tidak ada teksturnya. Nah, lalu juga udangnya tersebut, kan ada udang ya, nah udangnya tersebut juga akan kita hancurkan dengan alat ini. Tapi sebelum itu juga jangan lupa, cuci dulu udangnya sampai bersih, oke? Nah, udang sama ayamnya sudah kita giling, sekarang waktunya kita mencampurkan semua bahan-bahannya. Pertama-tama kita mulai masukkan dulu semua udangnya, yang tadi sudah kita giling ke dalam ayam. Nah, terus juga wortelnya juga kita masukkan. Ini wortelnya 2 buah ya, untuk bagian isiannya. Nah, kemudian bawang putih yang tadi sudah diulek, kita masukkan juga. Kurang lebih ini 4 siung bawang putih ya. Kemudian juga saori saus tiram, 2,5 sendok makan. Sebenarnya harusnya takarannya 3 sendok makan, cuma karena habis. Jadi kita masukkan 2,5 sendok makan saus tiram. Kecap ikan juga 2 sendok makan. Madu 3 sendok makan, kenapa 3 sendok makan? Karena tadi kita kan banyak memasukkan mubu yang asin, perlu juga pemanisnya juga agak-agak banyak ya. Teman-teman kalau bisanya nggak ada madu, bisa pakai gula. Nah, selanjutnya adalah putih telur. Kenapa kita nggak pakai kuningnya juga? Ini supaya menjaga agar adonan ini tetap terasa ringan gitu. Kalau misalnya kita pakai kuning telur, rasanya yang pernah saya rasakan adalah adonannya kayak terasa berat gitu. Jadi, saran saya gunakan putih telurnya saja. Nah, kemudian juga masukkan roiko. Kalau bisa roikonya roiko yang ayam ya. Ini saya pakai roiko yang sapi karena yang ayamnya nggak ada. Kurang lebih takarannya setengah bungkus dari roiko atau 2 sendok teh. Kalau udah, tambahin garam secukupnya. Jangan terlalu banyak karena tadi kita sudah menambahkan banyak bumbu yang lumayan asin. Jadi, jangan terlalu banyak. Jangan lupa mericanya juga secukupnya dan jangan terlalu banyak juga. Supaya rasanya ini tetap balance ya. Kalau misalnya ada yang overpower, nanti hancur rasanya. Nah, tadi kan ada daun bawang ya. Nah, ini daun bawangnya. Kalau bisa, teman-teman tumis dulu supaya wanginya ini keluar. Dan ini juga bisa menambahkan rasa untuk dimsumnya itu sendiri. Masukkan saja sama minyak-minyaknya. Minyaknya juga sudah... Ah, wadidaw lah karena sudah tercampur sama daun bawangnya ya. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal aduk deh. Kalau semuanya sudah tercampur, sekarang teman-teman masukkan tepung tapioca-nya. Untuk tepung tapioca-nya sendiri, ini takarannya 5-10 sendok makan. Tergantung dari seleranya teman-teman. Karena saya tidak suka teksur yang terlalu kenyal. Takaran saya ini di kisaran 5-6 sendok makan. Kalau misalnya teman-teman merasa adonan ini terlalu kenyal, teman-teman bisa kasih air sedikit supaya adonan ini tidak terlalu kenyal. Sebelum teman-teman bentuk adonan dimsumnya dan dimasukkan ke dalam kulitnya, Nah, teman-teman coba rebus dulu adonan dimsum yang tadi supaya teman-teman tahu rasanya apakah kurang asin, kurang gurih, atau terlalu asin, atau kurang manis. Itu nanti teman-teman bisa tambahin lagi bumbunya kalau ada yang kurang asin. Kurang gurih. Nah, karena tadi rasanya kurang gurih juga. Dan sebenarnya juga kurang manis ya. Akhirnya tadi saya tambahin lagi gula sama micin. Supaya rasanya balance. Kalau sudah dicoba rasanya seperti apa? Kalau sudah sesuai sekarang waktunya teman-teman untuk membungkus atau melipat adonan dimsumnya ke dalam kulitnya. Ya, bisa dilihat ya caranya kayak gini. Sebenarnya caranya sederhana sih. Tidak perlu rapi-rapi amat lah. Teman-teman atur supaya adonan ini tidak melebar keluar. Dan jangan lupa tambahin garnish wortel di atasnya. Supaya terlihat cantik. Atau kalau teman-teman mau pakai ebi juga bisa. Hasilnya seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya lanjut dulu untuk melipat dimsumnya. Kalau sudah melipat dimsum, sekarang teman-teman siapkan pengukusnya ya. Di sini saya menggunakan langseng saja. Dan kalau sudah masukkan airnya, teman-teman kalau bisa olesi minyak dulu di bagian bawahnya ya. Supaya nanti ketika kita mengangkat dimsumnya itu tidak lengket atau tidak ada yang sobek. Oke teman-teman, dimengertikan. Kalau sudah mendidih airnya, sekarang teman-teman bisa masukkan dimsumnya ke dalam langseng. Kurang lebih waktu mengukusnya adalah 15 menit sampai 20 menit. Ingat ya, hitungan 15 sampai 20 menit ini dihitung sejak air tersebut sudah mendidih. Kalau teman-teman masukkan ini dari sebelum mendidih, mungkin perlu waktu sekitar 30 menit. Nanti teman-teman harus cek sekali-kali supaya memastikan bahwa dimsumnya ini sudah matang atau takutnya airnya tersebut menjadi saat. Kalau sudah matang, jangan lupa cepat diangkat ya. Oke, kita coba sekarang. Kita lihat hasilnya. Ya, lumayanlah hasilnya. Tidak terlalu buruk dan rapih juga lah ini hasilnya. Sekarang waktunya mencoba. Hmm, rasanya enak sekali. Tadi setelah ditambahkan gula sama dikasih micin sedikit, rasanya pas banget. Sekarang kita coba kalau pakai saus. Yuk, kita lihat. Udah jelas dong, rasanya lebih mantep lagi. Rasa nggak bisa bohong. Oke teman-teman, jadi itu adalah bagaimana cara membuat dimsum undang ayam ala saya sendiri. Saya biasa menggunakan komposisinya itu cukup banyak ya. Karena untuk konsumsi pribadi juga jadi saya hajar aja lah gitu ya. Dengan setengah kilo ayam dan seperempat udang yang saya giling, yang saya giling, yang saya hancurkan dengan tekstur yang nggak halus. Masih ada tekstur kasarnya, supaya ada tekstur crunchingnya juga. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-like, di-share, dan di-subscribe. Kalau nggak suka, jangan di-dislike, apalagi di-unsubscribe. Kecuali kalau teman-teman belum subscribe, ya subscribe. Tapi kalau udah subscribe, jangan di-unsubscribe. Oke, kalau gitu, kalau ada komentar, silahkan komentar saja. Kalau begitu, Yoga Nurajas pamit. Saya nara.